Untuk membuat ramuan bagi penderita diabetes mellitus dalam rangka menurunkan gula darah Dan juga menurunkan resistensi insulin Pertama-tama yang kita butuhkan adalah 200 ml air Tetapi karena ini direbus maka kita tuang sebanyak 400 ml air Kita rebus airnya sampai mendidih Bisa dengan api yang besar Nah airnya sudah mendidih jadi saya kecilkan apinya Setelah itu kita mulai siapkan bahan-bahannya untuk dimasukkan ke dalam air yang mendidih ini Yang kita butuhkan pertama-tama adalah daun salam yang segar sebanyak 20 gram Daun salam ini memang sudah banyak sekali penelitiannya Bersifat menurunkan gula darah Dan juga meningkatkan sensitivitas insulin atau menurunkan resistensi insulin Dimana pada diabetes mellitus tipe 2 itu memang ciri khasnya adalah terjadi Resistensi insulin ya Peningkatan dari resistensi insulin Dengan daun salam ini bisa menurunkan resistensi dari insulin Kita tekan-tekan dulu supaya masuk Sebelumnya daun salamnya sudah dicuci bersih kemudian kita iris-iris Lalu bahan berikutnya adalah kayu manis sebanyak 2 batang ya Atau kira-kira 2 jari kelingking atau 2 jari manis Kemudian kita tutup Nah bahan kayu manis ini juga memiliki sifat yang hampir sama dengan daun salam Yaitu sama-sama menurunkan gula darah Dan juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin Atau menurunkan resistensi insulin Jadi kedua bahan ini bekerja secara sinergis Dan ramuan ini juga rasanya tidak pahit Sehingga umumnya bisa diterima oleh semua penderita diabetes mellitus tipe 2 Kita tunggu ini direbus sampai airnya tersisa setengahnya Jadi kira-kira airnya tersisa 200 ml Ini kira-kira selama 15 menit Oke ini sudah tersisa airnya sebanyak kira-kira setengahnya Yaitu 200 ml Sudah 15 menit Jadi kita bisa matikan kompornya Kemudian kita tunggu sebentar Kira-kira 3 menit Menunggu sampai suhunya sudah agak turun sedikit Dan sudah hilang buih-buih yang mendidihnya Nah ini sekarang suhunya sudah agak turun Dan sudah hilang buih-buih mendidihnya Kita bisa tuang ke dalam cangkir Kita tunggu ramuan ini Sampai suhunya memungkinkan untuk kita minum Pada ramuan ini Kalau kita ingin rasa manis Kita bisa menambahkan pemanis buatan yang 0 kalori Atau pemanis alami yang 0 kalori Misalnya stevia Tetapi pemakaian pemanis buatan Ataupun pemanis alami 0 kalori Itu sifatnya opsional Hanya untuk memberikan rasa manis saja Ramuan ini tanpa pemanis pun Sudah cukup bisa menurunkan gula darah Dan juga untuk menurunkan resistensi unsulin Dengan rasa yang tidak pahit Sehingga bisa diterima dengan enak oleh Penderita diabetes militus Ramuan ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari Lebih bagus kita konsumsi sebelum makan Dan ramuan ini juga bisa dikombinasi Dengan obat-obat medis konvensional Seperti obat anti diabetes Tetapi beri jarak kira-kira 1-2 jam Dengan obat medis konvensional Untuk Anda yang baru pertama kali Mencoba ramuan ini Dicarankan meminum Satu cangkir terlebih dahulu Dalam satu hari Kemudian jika tidak terjadi efek samping Atau tidak terjadi alergi Maka Anda bisa meningkatkan dosisnya Menjadi 12 sehari Sambil terus memantau Atau mengontrol kadar gula darah Anda Dan menjaga agar jangan sampai Kadar gula darah Anda terlalu rendah Atau hipoglikemia Seperti yang Selamat menikmati